Hari ke-9 pencarian helikopter NBU-105 dengan nomor penerbangan P1103, tim gabungan andalkan KRI SPK-934 milik TNI AL dan KM Anissa Jaya untuk melakukan pencarian satu pilot dan badan helikopter. Masing-masing dari kapal tersebut mempunyai peralatan sonar. KRI SPK dengan elektronik scan sonar dan KM Anissa Jaya dengan sonar portable. Dua kapal ini beroperasi di perairan Manggar hingga Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur dengan menggarap titik-titik tertentu. Penyelam pun diturunkan di 10 titik antara perairan Manggar Belitung Timur hingga ke perairan Buku Limau. Beberapa data yang sudah didapat dari kapal TNI Angkatan Laut yang melakukan pemindaian di bawah laut memang menemukan beberapa objek. Dan setelah kita pastikan dengan tim selam untuk turun menuju dasar laut, yang ditemukan adalah objek-objek berupa karang-karang laut yang ternyata memang bukan badan pesawat yang dicurigai. Upaya maksimal tetap seperti yang sudah dilakukan, intensitas kita naikkan untuk pemindaian bawah laut itu akan kita kontinu, akan lebih cermat lagi. area-area yang belum disapu akan kita sapu kembali, akan kita cek kembali, sampai nanti menemukan objek mudah-mudahan besok ada titik terang yang bisa kita dapat. Sebelumnya, helikopter NBO 105 hilang kontak di perairan Beritung Timur pada minggu 27 Desember lalu, usai bertolak dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menuju Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Dwi Raka Presetio, Kompas TV, Belitung Timur, Keluan Bangka Belitung.